Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Febila Zufaiza, mahasiswa perwakilan dari Politeknik Kementerian Kesehatan Pontianak, jurusan Gizi Di sini saya akan menciptakan resep pangan berbahan dasar tempe, yaitu sate puding tempe Ada pun bahan dari sate puding tempe, yaitu susu kedelai, tempe, agar-agar, gula, santan, tepung maizena, coklat, dan kuara makanan Langkah pertama, haluskan tempe dan susu kedelai Setelah tempe halus, kemudian disaring Setelah itu, masukkan tempe yang sudah dihaluskan ke dalam bansri Kemudian masukkan kembali susu kedelai, hingga teksturnya tidak terlalu kental dan tidak terlalu encer Setelah itu, nyalakan api kompor Masukkan gula, 4 sendok makan Setelah itu, masukkan agar-agar Setelah semua tercampur rata, masukkan sedikit sakla adonan mendidih Matikan api, dan masukkan setengah adonan ke dalam cetakannya Dan sisanya, kita masukkan tep coklat Tunggu hingga coklatnya mencair Setelah coklatnya larut, matikan api, kemudian masukkan ke dalam cetakan Selanjutnya, untuk pembuatan dua Pertama, masukkan susu kedelai Setelah itu, tambahkan coklat batang Setelah coklatnya larut, masukkan tepung mazini sudah didangkan Setelah tanpa, masukkan tepung mazini sudah didangkan Setelah coklat biaya Setelah coklatnya larut, masukkan tepung mazini sudah didang Setelah bantuan panas, anda ke dalam cetakan resep ciptaan olahan pangan berbahan dasar tempe ala sayap sate puding tempe halo disini saya akan memberikan sekilas info tentang tempe tempe berpotensi untuk digunakan melawan radikal bebas sehingga dapat menghambat proses penuaan dan mencegah terjadinya penyakit digeneratif selain itu tempe juga mengandung zat antibakteri penyebab diare penurun kolesterol darah mencegah penyakit jantung hipertensi dan masih banyak lagi komposisi gizi tempe baik kadar protein lemak dan karbohidratnya tidak banyak berubah dibandingkan dengan kedelai namun karena adanya enzim pencernaan yang dihasilkan oleh kapang tempe maka protein lemak dan karbohidrat pada tempe menjadi lebih mulai dicerna di dalam tubuh dibandingkan yang terdapat dalam kedelai oleh karena itu tempe sangat baik untuk diberikan kepada segala kelompok umur dari bayi hingga lansia sehingga bisa disebut sebagai makanan semua umur pada kali ini saya mengolah tempenya menjadi puding pada umumnya puding dengan bahan baku susu tepung mezena tapioka atau telur yang dihidangkan setelah didinginkan lebih dahulu puding seperti ini bisa memiliki rasa yang manis dengan menggunakan perisa coklat karamel vanila atau dengan bahan-bahan yang seperti buah-buahan puding agar-agar dibuat dengan mencampur agar-agar bersama susu tepung maizena atau telur kocok puding agar-agar sering dihidangkan dengan saus yang disebut vla di Indonesia terdapat berbagai jenis puding rasa tradisional yang memakai kelapa muda gula merah santan papai ketan hitam atau campuran daun suji dan daun pandan buah-buahan yang dipakai untuk puding misalnya jeruk nanas sirsak mangga dan masih banyak lagi namun pada pengolahan puding kali ini saya menggunakan bahan dasar tempe selain rasanya yang enak puding juga memiliki berbagai manfaat bagi anak-anak puding bisa digunakan sebagai cara sehat untuk mendapatkan kalsium yang berasal dari susu kandungan vitamin dan mineral protein serta serat sekian informasi dari saya terima kasih